Klien yang terhormat, kami ingin menginformasikan bahwa kami telah menerima dokumen identifikasi Anda dan akun Anda kini telah tervalidasi Oke guys, sesuai dengan judul ya, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara daftar akun di BrokerXM So, tanpa basa basi lagi, langsung aja kita mulai ke tutorialnya ya Nah, disini untuk melakukan pendaftaran akun di BrokerXM Silahkan teman-teman klik aja link pendaftaran yang sudah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini ya Setelah kalian klik link tersebut, kalian akan diarahkan langsung ke halaman ini Nah, di halaman ini ya, kalian harus membuat kata sandi ya dan juga mencantumkan alamat email aktif kalian ya Disini kalian isi alamat email aktif kalian Kemudian kalian buat kata sandi untuk akun di BrokerXM ini Nah, di bawahnya juga tercantum beberapa syarat dari kata sandi ini ya teman-teman Oke, disini saya isi terlebih dahulu alamat email dan juga kata sandi saya Nah, kalau misalnya semua syaratnya ini sudah terconteng hijau ya Berarti kata sandi kalian itu sudah diperbolehkan guys ya Nah, disini kalian bisa klik aja di saya setuju untuk menerima bulletin ini Kemudian kalian bisa klik daftar Nah, langkah selanjutnya adalah silahkan cek alamat email yang sudah kalian cantumkan tadi Nah, disini kita mendapatkan email verifikasi dari BrokerXM ya Langkah selanjutnya silahkan teman-teman klik aja di tulisan verifikasi email ini Nah, selanjutnya silahkan teman-teman login terlebih dahulu Menggunakan alamat email dan juga menggunakan password yang sudah kalian buat tadi ya Lalu kalian klik login Nah, setelah kita login ya Maka kita diarahkan ke halaman ini Selamat datang saatnya mengatur akun trading anda Nah, disini langsung ada dua pilihan ya Apakah kalian ingin membuka akun demo ataupun ingin membuka akun real Nah, disini saya contohkan langsung membuka akun real ya Kita klik di bagian buka akun real Nah, selanjutnya kita diarahkan ke halaman ini ya Disini silahkan teman-teman isikan nama depan ya Nama tengah ini opsional Kemudian nama belakang ya Kemudian kalian isi tanggal lahir kalian ya Selanjutnya di bagian alamat ya Ini kalian isi alamat yang sesuai dengan KTP kalian ya Kota, kabupaten, nomor jalannya, kode postnya juga kalian isi Kemudian di bagian nomor telepon juga silahkan kalian isi nomor handphone aktif kalian ya Oke, disini saya isi semuanya terlebih dahulu Nah, setelah sudah kalian isi semuanya Teman-teman bisa klik di bagian tambahkan keterangan finansial Selanjutnya kita diarahkan ke halaman ini ya Kita disuruh untuk menjawab beberapa pertanyaan ya teman-teman Yang pertama adalah apakah anda pernah memiliki edukasi forex Ataupun trading setidaknya 15 kali di produk derivatif seperti forex ataupun CFD Nah, ini kalian jawab berdasarkan profil kalian masing-masing ya Kemudian kalian klik lanjutkan Setelah itu kalian diarahkan ke halaman ini ya Disini kalian bisa mengatur akun trading kalian Yang pertama adalah silahkan memilih versi metratrader yang anda inginkan Disini ada dua ya Biasanya saya pakai MT4 ya Kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian masing-masing Kemudian untuk jenis tipe akun Disini ada berbagai macam tipe akun yang disediakan oleh broker XM Nah, pada video kali ini saya akan contohkan membuka tipe akun standar aja ya teman-teman Jadi di video ini saya tidak akan menjelaskan penjelasan tentang tipe akun ini secara gambleng ya Karena nanti akan saya bahas penjelasan tipe-tipe akun XM ini di video terpisah Oke, kemudian kalau sudah kalian tentukan jenis akun apa yang ingin kalian gunakan Kemudian di bawahnya disini ada leverage ya Kalian bisa menentukan kalian mau menggunakan leverage berapa Disini maksimalnya adalah 1 banding 1000 Kalian bisa sesuaikan dengan modal yang kalian punya ya teman-teman Disini saran saya kalau misalnya tidak 1 banding 100 ya Berarti 1 banding 200 ya 300, 400 atau 500 ya maksimalnya Jangan menggunakan leverage yang terlalu tinggi Disini saya contohkan aja menggunakan 1 banding 500 Kemudian untuk mata uang dasar ini bisa kalian gunakan defaultnya aja ya Yaitu USD Kemudian untuk bonus akun disini Karena saya tidak tertarik ya dengan bonus-bonus akun seperti ini Saya tidak mengklaim bonus akunnya ya teman-teman Tapi buat teman-teman yang memang suka bonus-bonus akun seperti ini Ya kalian bisa pilih aja ya Oke setelah itu kalian bisa checklist aja disini Kemudian kalian klik lanjutkan Selanjutnya disini kita disuruh untuk buat kata sandi lagi ya Nah perbedaannya adalah kata sandi yang pertama tadi itu untuk mengakses website client area XM kita ya Sementara kata sandi yang ini itu untuk mengakses platform metatrader yang kita gunakan nanti untuk platform trading kita guys ya Jadi silahkan kalian buat kata sandinya Boleh sama boleh enggak ya teman-teman Terserah kalian Oke saya buat terlebih dahulu Setelah itu kita bisa langsung klik selesai Kemudian kita diarahkan ke halaman ini ya Terima kasih telah membuat akun trading real anda Nah kalian bisa scroll aja ke bawah ya Nah disini kita harus memverifikasi akun Supaya akun kita di broker XM ini itu aman ya Enggak gampang di hack oleh orang lain Nah silahkan teman-teman klik aja verifikasi akun Nah kemudian kita diarahkan ke halaman ini ya Nah disini dikatakan dibutuhkan informasi tambahan ya Apakah anda memiliki NPWP Disini kalau misalnya kalian punya ya Kalian bisa pilih aja ya ya Dan kalau memang kalian enggak punya NPWP Kalian bisa ketik aja tidak ya Disini saya pilih aja tidak Kemudian kita klik kirim Selanjutnya kita diarahkan ke halaman ini ya Kita disuruh untuk mengunggah dokumen ya Silahkan teman-teman klik aja mulai verifikasi Kemudian kalian klik mulai Nah yang pertama adalah Kita disuruh untuk memverifikasi menggunakan kartu identitas ya Disini ada 3 pilihan Bisa menggunakan paspor SIM ataupun KTP ya Disini kita menggunakan KTP aja Ataupun kartu identitas ya Kita klik aja kartu identitas Kemudian silahkan teman-teman upload bagian depan dari KTP kalian Nah oke guys Jadi setelah tadi kita udah foto KTP kita ya Nanti kita akan disuruh untuk foto selfie guys ya Jadi silahkan kalian foto KTP dan juga langsung foto selfie Nah setelah itu kalian akan langsung diarahkan ini ya Ke halaman ini Verifikasi elektronik berhasil ya Proses verifikasi elektronik anda telah selesai Anda akan segera menerima email konfirmasi dari kami Nah selanjutnya kita tinggal tunggu aja Email pemberitahuan ya Bahwasannya dokumen kita itu sudah diverifikasi oleh broker XM Nah setelah menunggu beberapa menit ya Disini kita mendapatkan email dari broker XM Bentuk emailnya seperti ini Nah di dalam emailnya berisi bahwasannya Klien yang terhormat kami ingin menginformasikan bahwa kami telah menerima dokumen identifikasi anda Dan akun anda kini telah tervalidasi Artinya akun kita itu sudah resmi ya teman-teman Dan kalau misalnya kita cek langsung di website XM nya Kita klik di bagian menu ini Maka disini jelas ada tulisan terverifikasi ya Nah selanjutnya untuk kelengkapan datanya lagi ya Teman-teman bisa langsung klik aja di bagian ini ya Di bagian tanda panah ini Kemudian kalian klik akun saya Nah kemudian kita bisa menyelesaikan profil finansial kita guys ya Disini kita bisa klik aja selesaikan formulir Nah kemudian ini seperti biasa ya Silahkan teman-teman jawab Misalnya mohon perkirakan berapa yang ingin anda investasikan setiap tahun Ya Yang dimaksud investasikan ini adalah investasi di broker XM ini ya teman-teman Dan hitungannya itu dalam dolar ya Jadi kalau misalnya 0-20 ribu dolar Itu artinya 0-300 juta rupiah Nah kalian pilih aja yang ini Kemudian apa tujuan anda melakukan trading Nah ini kalian sesuaikan dengan tujuan trading kalian ya Nah kemudian status pekerjaan kalian saat ini Apakah bekerja Wira swasta Pelajar Ataupun sedang tidak bekerja Kemudian mohon perkirakan pendapatan setiap tahun anda Nah ini bentuknya juga US dolar ya Kalau misalnya kurang dari 50 ribu dolar Itu artinya kurang dari 750 juta rupiah guys ya Nah kemudian disini untuk sumber dana Kalian bisa pilih aja sumber dana untuk melakukan trading ini dari mana Apakah tabungan ya Atau dari warisan Ataupun dari penjualan dan sebagainya Ya kemudian harap perhatikan kekayaan bersih anda Nah ini disuruh cantumkan kekayaan bersih kalian guys ya Berapa Oke setelah udah kalian isi semuanya Kalian bisa langsung klik lanjutkan ya di tombol bagian bawah ini Oke maka disini sukses ya Anda telah berhasil menyelesaikan profil finansial anda Oke demikian aja ya teman-teman Video bagaimana cara daftar akun di broker ForexXM Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya Sekian dari saya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya